Intro Saudara Ketua Komisi 3 DPRD Pekanbaru, Aidil Amri, mendesak Rumah Sakit Daerah Madani, Kota Pekanbaru untuk segera membayar honor para tenaga harian lepas yang belum dibayarkan. Ratusan tenaga harian lepas THL Rumah Sakit Madani hingga kini masih menanti kejelasan gaji jelang akhir tahun 2022 yang ternyata belum dibayarkan 2 bulan. Ketua Komisi 3 DPRD Pekanbaru, Aidil Amri, mendesak pihak Rumah Sakit untuk segera membayarkan gaji ratusan THL tersebut. Ia mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Rumah Sakit Madani, Kota Pekanbaru dan akan melunasi gaji para THL dalam waktu dekat. Kita itu memang dengar juga, ya kan? Cuma kami sudah ngomong langsung sama Direkturnya, ya kan? Cepat itu dibayar. Karena itu hak, ya kan? Hak orang bekerja. Nah, jadi Insya Allah katanya kemarin dalam waktu dekat ini akan dibayar semua. Setelah mereka nggak dibayar itu kenapa? Ya, karena anggarannya katanya nggak ada, katanya ya kan? Jadi kita minta itu urusan klien. Orang kan sudah bekerja. Jangan kita minta itu secepatnya dibayar, gitu. Ia juga menyebut kendala yang dialami oleh Rumah Sakit Madani adalah karena anggaran yang tidak mencukupi. Nolkomala Andi Karen Sugiarto melaporkan.